Intro Hai guys, gimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Jumpa kembali di youtube channel aku Nirmala Yohana Nah guys, kali ini kita akan membahas tentang pesta Nah siapa kira-kira di antara kita yang saat ini sedang menonton video ini yang tidak suka dengan pesta? Aku rasa hampir semua dari kita pasti suka pesta, ya kan? Nah guys, pesta biasanya identik dengan makanan yang lezat Tapi kali ini aku tidak akan membahas tentang makanan Aku mau berbagi tips untuk para emak-emak yang biasanya mengadakan pesta di rumah Kebayangkan gimana sibuknya emak-emak mempersiapkan acaranya Bahkan selesai acara di tengah kondisi badan yang lagi capek Emak-emak juga harus beres-beres, terutama mencuci piring Ini nih tipsnya supaya emak-emak tidak rempeng selesai acara Coba gunakan piring anyaman lidi ini Aku sudah mencobanya loh Ini betul-betul sangat membantu banget Apalagi setelah pesta, itu kan capek banget Jadi gunakanlah piring anyaman lidi ini ya Kalau kalian tertarik dengan piring anyaman lidi ini Kalian bisa membeli melalui link yang aku taruh di deskripsi ya Jangan lupa untuk menggunakan voucher gratis ongkir Piring lidi ini ada dua jenis Yang satu menggunakan pernis dan yang satunya tanpa pernis Lalu, pakainya gimana? Itu kan bolong-bolong Tenang, tokonya juga menyediakan alas untuk piring ini Tapi kalian juga bisa pakai daun pisang loh Piring ini memang tampak tradisional Tetapi tidak akan mengurangi kesan elegan di acaramu Ini buktinya Oh iya, piringnya selesai acara jangan dibuang ya Tapi alasnya saja yang dibuang Piringnya bisa dipakai lagi untuk acara selanjutnya Oke? Nah guys, sekian dulu untuk video kita kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share youtube channel aku Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah